Oke, jadi ini Aang lihat ada salah satu burung yang unik ya. Ada burung, boleh dibilang ini lucu ini. Kayaknya gue kenal dengan karakter-karakter gue belum. Mas, ini burung siapa mas? Burung mas bukan? Bukan ya. Ini lucu ya. Jadi burungnya ada gelodoknya gitu ya. Kayaknya buat main-mainan gitu. Kayaknya buat main-mainan, terus pakannya banyak banget ini. Ini mau makan, aku mau apa ya? Mana kotor lagi, orang ini siapa ya? Oh, malah ini lah. Bukan di belakang gue, men. Ya Oman, ya Oman. Yang belum kenal yang gue kenalin, ini ada Abang Iwan. Ya. Abang Iwan, gimana kabar hari ini pas lu beka? Selek dong. Bu, biar ngasih klek. Itu ngapain? Loh, loh. Ini pakannya spesial itu? Enggak, ini pakannya gue racikan sendiri. Jadi memang setiap perlombaan jadi mulai pakan ini. Oh. Ya, jadi setiap persiapan dari hari-saat ini. Sampai hari-hari itu udah pakai pakan ini, udah diganti. Jadi cuma ketahuan itu sedapak aja. Tuh, pak, lihat. Tuh, lihat pak. Dia lah bener ya, pak? Ini berarti pemakaiannya bukan... Awalnya berarti ini membuat sendiri ya? Buat sendiri. Sampai akhirnya sekarang dijual-jualin ya? Ya, asik. Oke, oke, oke. Jadi ini... Coba lihat dulu dong. Kasih-kasih lihat di sini. Nah. Ini. Jadi pakannya bener dong. Sudah. 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 ternyata orangnya orang dari jauh ah sempet ke pinggiran gitu kan ini orang yang meneriakan nomor 18 ya siapa siapa ternyata ya ada abang ini dia takut ternyata kalau diliput waktu itu sekarang malah ketakian nyatainya berhubung aduk yang liput ya saya dengan selang hati Jangan lupa subscribe channelnya Abang Gua Kinyak Kicau Genesis itu punya Abang Gua, punya Bang Iwan Jadi memang Bang Iwan juga memberikan tips trik Menjadikan liputan-liputan di gantangan juga khususnya Kicau Mania di Palembang ya Bang Masalah Haji sendiri, ini tadi dikasih pakan agak tinggi ya, kenapa agak tinggi sih Bang? Ini bukan agak tinggi sih, lebih untuk fokus ke tenaganya Oh ke tenaga, Stavina Kita kan mainnya kadang sampai berkelas-kelas Berkelas-kelas? Iya, sekarang kan sampai berapa? 13 kelas Ikut semua? 13 kelas yang gak ikut, yang kelas bursa Gak ikut, oh takut ya, takut ya Aduh kita, kau bersalah, gak ada status ya Bang Iwan update status, gua langsung bilangnya Soal otang, ngeras Gini-gini lah ya Gitu ya Terus, terus, terus Jadi sembilan kelas, jadi kita harus fokus ke stamina-nya Biar masalahnya jeda-nya cuma 2 season Jadi setiap season itu kita harus jaga bener-bener Makanya dari kemarin juga tenaganya dihematin, jagungnya dibanyakin Mandi makannya biar puas-puas Masalahnya, takutnya pas-waktu setelah ganteng Turun ganteng gak sempet makan lagi udah mau ganteng lagi Betul Iya 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 Tapi kalau terlalu boros tenaga takutnya diatas udah stamina-nya udah kosong Jadi makanya saya buat rajikan pakan untuk Buras namanya, khusus untuk burung-burung lomba Lomba, dan lebih ke stamina-nya Biasanya kalau abang dikasih pakan itu tadi hari apa? Hari-hari Sabtu Hari Sabtu udah mulai Terus hari Han, hari Minggu itu udah pokoknya full Full ya Jadi kebetulan kalau untuk pakai pasangan atau untulan itu kita pakai murni aja Jadi nggak ada campuran Oh gitu Nggak ada campuran mirai putih, nggak ada perbandingan Tapi kalau yang mainnya tuh nggak lah Jangan terlalu bersemangat burungnya Jadi mainnya agak dicampur dengan milet putih Oh gitu, karena mereka mungkin takutnya tidak bisa menstabilkan diri sendiri Kalau kita ada pasangan maka kita bisa cerot-cerot gitu ya Tapi memang ya kalau ngaji ini kita bisa lihat ya Ini jagungnya banyak banget Terus mandinya ini sampai cepuknya banyak banget Itu gimana ceritanya, Bang? Ya di atas buat minum jadi di bawah buat mandi Oh gitu Berarti kalau di rumah ada kolam renang dia nyemplung sendiri ya Oh gitu Ya ada-ada aja lagi Terus dikasih gelodok disini bawa gelodok emang dia mau nolor-nolor disini? Ya masalahnya pas waktu di perjalanan kadang kan buat mengatas guncangan ya Oh gitu Nah masalahnya di dalam kan kita kasih tempat bukan apa ya tempat semacam serabut Jadi biar empuk ya di jalan Aman Dia nggak ditangkringan jadi dia di dalam gelodok Ah itu juga bisa dicontoh teman-teman kecelomania Ya itu kenapa alasannya kenapa bawa gelodok di dalamnya itu ada empuk-empuknya itu kayak gitu Jadi kalau misalnya dia lagi bilahi kan empuk-empuk juga Bang ya Kita juga kita enak juga kalau di kasur rumah ya Bang ya Akhirnya itu pecah 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 Oh gitu ya 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 Tapi ngomong-ngomong ini Bang ya Apa namanya Haji sendiri ya kan Kita udah tahu kualitasnya seperti apa ya kan Terus sejarah Eh sejarahnya belum lih sebelum tahun Awalnya kayak gimana sih dulunya? Nah jadi awalnya Haji adalah lo berumahan jadi cuma yang gacar-gacar di rumah Tapi pas waktu di gantang itu nggak mau bunyi Jadi cuma gacar di rumah aja pas waktu mau digantang itu pasti nggak kerja Nggak kerja? Sampai akhirnya menemukan Sampai akhirnya mungkin si pemilik lama itu udah bosan Bosan Jadi udah udah capek ya udah jadi takeover ke saya Dan Alhamdulillah setelah di takeover itu udah setiap minggu udah jalan lagi Oh gitu Pendalannya cuma di apa ya Pasangan sih sebenernya Pasangannya ya Murung kayak gini kalau nggak ada pasangan kadang Apa ya Kurang pede Kurang pede Kurang pede Sama halnya kalau orang ngadepin sendirian sama ngadepin berdua beda Asik gue demen ya gini gue demen Tapi ngomong-ngomong Bang Haji sendiri kan tadi udah tahu ya seperti itu Terus hariannya tadi polos biasa Oh Haji itu udah punya keturunan belum Bang? Untuk sekarang sih sebenernya udah nelor tapi nggak pernah jadi nelornya Oh gitu Terus terus Nelornya nggak pernah jadi Jadi Ya cuma itu aja Walaupun udah nelor Isinya juga kosong semua Oh gitu Oh gitu Tapi di rumah ada ternakan sendiri gitu Ternakan sendiri nggak banyak sih Nggak banyak ya paling 50 ekor gitu Amin 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 Apa namanya di Palembang itu terkelah banget Sampai kalau update status tentang Haji ya Tentang Haji atau tentang bakan buras ya kan Itu komenannya apa coba Foto yang pada juara semuanya Mereka ini memberikan Bukan testimoni memberikan bukti ya seperti itu Ya 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 Memberikan amplop ya Amplop ya Tapi intinya tadi cara pemakaiannya udah ya kan Terus kenapa dia pakai gelodok juga udah sejarahnya udah Nah kalau mau mesen gimana nih Kalau untuk order mungkin bisa langsung inbox ke Facebook Iwan Sastro sendiri ya Iwan Sastro Wardoyo apa Iwan Sastro aja sih Sastro Tampang Wardoyo Oh Tampang Wardoyo ya Kalau ada nomor HP Nomor HP mau mesen Bisa juga ke WA di 0852-67110054 ya catat ya Oke Di bawah ini ada Oh di bawah ini ada dong Ya ada nomor gua biar orang menurut sejak ke gua Ya apa enak Oke 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 pokoknya mah hari ini mudah-mudahan Haji di Lampung ini tampil yang mengemaskan seperti yang sudah-sudah ya Ketika ada Aduki itu tampilnya ejan loh Biasanya Iya biasanya Aduki biasa Tanpa Aduki ya Ah Haji bukan apa-apa pokoknya Pak Haji Jadi biar Haji ya besok lo main ke Tangerang oke Iya 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 Jika di Gajan yang kuat itu ada vlogger yang hebat Emang ya iya 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 iu Bekedembi Pokoknya jangan lupa pesentakannya Bukan cuma nyoba ya Tapi ini mah merasakan bukti nyata gitu Karena teman-teman di Panglambang udah pada pakai Semua Kalian kalau nggak pakai yung sayang banget ya Harga berapa harga berapa Harga yang Untuk sekarang Rp90.000 Jadi untuk Bisa kirim-kirim ke luar kota dengan nominal ada jasa pengiriman sendiri Jasa pengiriman sendiri Intinya kalau ke Aaduki harganya jadi Rp 150.000 Karena pajak orang ganteng Jadi gak boleh lagi pesan dari abang Udah tadi udah ditebutin nomor HPnya Yaudah gak apa-apa dah Oke kita pengen lihat ya aksinya HJ seperti apa ketika digantangan Terus dulu biar gak seleng bersama abang Jangan lupa saya bercerap ya Terima kasih telah menonton